Intro Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Jerti Stefan. Sesaat lagi, kita akan bersama memulai Kebaktian Minggu kita. Sebelumnya, kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam acara Mental Clinic Insecurity bersama Dr. Siswanto, Magister Psikologi Sains Psikolog. Pada hari Rabu, 24 Maret 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0821-1712-5211. Mari kita ikuti live event, malam puji dan doa online bersama para pengerja GKI Paterongan Semarang dengan tema Tak Akan Menyerah. Pada hari Kamis, 25 Maret 2021, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ditayangkan live melalui kanal YouTube GKI Paterongan Semarang, pelayan firman Penatua Krisnadi Putra Hendarta. Di bagian akhir, akan ada doa safaat yang mendoakan langsung permohonan atau ungkapan syukur jemaat. Saudara dapat mengirimkan pokok doa melalui fitur live chat di YouTube. Saudari-saudara diundang untuk mengikuti rangkaian kebaktian di Minggu Sengsara dan Minggu Pasca sebagai berikut. Kebaktian Minggu Palma atau Prapaska 6, Minggu 28 Maret 2021, dapat diikuti melalui YouTube GKI Paterongan kapan saja sepanjang hari setelah pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah melalui siaran radio Iktu 96,5 FM dapat diikuti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saudara, diajak untuk menyiapkan palem di tempat masing-masing untuk dilambai-lambaikan bersama-sama. Kebaktian Kamis Putih, Kamis 1 April 2021, akan ditayangkan prekorder live melalui YouTube GKI Paterongan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. melalui siaran radio Iktu 96,5 FM pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Jumat Agung, Jumat 2 April 2021, akan ditayangkan secara prekorder live melalui YouTube GKI Paterongan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan 17 waktu Indonesia Barat melalui siaran radio Iktu 96,5 FM pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Pasca, Minggu 4 April 2021, akan ditayangkan melalui YouTube GKI Paterongan secara live streaming pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan kembali secara prekorder live pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah melalui siaran radio Iktu 96,5 FM dapat diikuti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini menyertakan sakramen perjauhan kudus yang dilayankan dari dalam ruang kebaktian. Masing-masing saudara dapat mengikutinya dengan menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur seperti yang pernah dilakukan pada perjauhan kudus online di malam Natal yang lalu. Mohon diperhatikan, untuk ibadah-ibadah yang ditayangkan secara prekorder live dan live streaming tidak dapat diikuti di luar jam yang telah ditentukan. Tayangan ibadah di Youtube akan ditutup. Seusai ibadah berakhir, sehingga diharapkan Jumaat dapat mengakses tayangan ibadah tepat waktu. Adik-adik, yuk bersama teman-teman dan kakak-kakak klien anak kita sama-sama beribadah dalam kebaktian anak Jumat Agung yang akan diadakan pada Jumat 2 April 2021 melalui Zoom Meeting. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Pukul 8 untuk kelas Tiberias, Judea, Yerusalem Pukul 10 untuk kelas Batita, Palestina, Kanaan Pukul 17 untuk kelas Betania, Karmel, Sion, dan kelas Bahasa Inggris Tautan Zoom Meeting, ID, dan Passcode akan dibagikan melalui WhatsApp group masing-masing kelas. Mari berpartisipasi dalam pengembangan kualitas pelayanan GKI Baterongan Semarang. Saudari-saudara diundang untuk mengisi angkat singkat yang tersedia pada tautan berikut. bit.ly slash angket GKIP Angket ini bertujuan untuk menangkap inspirasi dari anggota jemaat dan simpatisan GKI Baterongan Semarang terkait berbagai pelayanan yang ada. Silakan meluangkan waktu sekitar 5-7 menit kapan saja setelah kebaktian ini usai untuk mengisi angket tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian wartajemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sedena sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Lima lilin kami padamkan Tanda betapa tidak tulusnya iman dan percaya kami Tanda betapa kami seringkali kehilangan pegangan iman Ya Tuhan kami datang ke kaki salibmu Salib pandu dan tempat perlindungan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Percaya atau tidak. Memang bahwa perjalanan iman tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan mulus dan seringkali anak-anak Tuhan berada di dalam kebimbangan bahkan ketidakpercayaan. Dan mungkin itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada hari ini sebelum kita lebih lanjut beribadah kepada Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapak di dalam sorga bahwa sampai sejauh ini Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menolong kami, melindungi kami, dan memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dari sanalah sesungguhnya kami boleh melihat bahwa Engkau hadir dan Engkau berkarya dengan sempurna. Namun kadang-kadang kami selalu menginginkan hal yang lebih, kami menginginkan hal-hal yang besar, yang spektakuler, di mana kami selalu meminta akan satu mujijat-mujijat yang daripadamu, tanda-tanda di dalam menjalani kehidupan ini. Padahal Engkau senantiasa hadir dan menyatakan itu bagi kami. Ya Tuhan ampunilah kami, dan biarlah dengan segala kepekaan yang Engkau berikan bagi kami, kami semakin dapat melihat akan segala karya-karya Tuhan yang luar biasa, di mana Engkau menyatakan akan kehadiranmu. Dan biarlah saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh dipulihkan di dalam perjalanan kehidupan spiritualitas kami, untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Ampunilah kami, jikalau selama ini mungkin kami undur daripadamu, dan kami kurang percaya kepadamu. Dan kami mau menyerahkan segala kebersalahan kami, dan permohonan pengampunan yang daripadamu, kiranya Engkau sendiri yang menghapuskan dan memulihkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. 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 Karena anugerah ini akan kita terima bersama-sama dari Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23 hingga yang ke-24, yang demikianlah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Demikianlah Orang-orang yang percaya Sampai jumpa di video selanjutnya Orang-orang yang percaya Sampai jumpa di video selanjutnya Jerusalem Sampai jumpa di video selanjutnya 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 melihatnya entah di kalender, di foto-foto, atau di poster. Apa yang dapat saudara lihat dalam wajah tersebut? Seringkali di dalam bayangan kita, gambaran kita tentang wajah Tuhan Yesus itu adalah wajah yang ramah. Wajah yang penuh kasih dan wajah yang membawa damai sejahtera. Begitu kira-kira yang seringkali terjadi dan yang seringkali kita lihat. Jadi orang kalau melihat wajah Yesus begitu rasanya adem. Sebagai seorang gembala yang senantiasa memperhatikan akan domba-dombanya. Dan ini menjadi satu figur yang mungkin dari anak-anak sekolah minggu juga bisa mengingatnya dan merasakannya saudara. Namun kali ini saudara ketika kita membaca bagian bacaan kita dari Injil Yohanes. Kita bisa melihat bahwa rupa-rupanya figur dari Tuhan Yesus itu kemudian menjadi berubah. Figur itu menjadi figur yang garang begitu ya. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memegang cemeti ketika dia memasuki akan lingkungan baik Allah. Di sana dia kemudian masuk mukanya sudah berubah dan melihat keadaan di sekitar lingkungan baik Allah yang begitu ramai. Dan mulailah dia melakukan satu tindakan yang luar biasa saudara. Rasa-rasanya kita tidak bisa menerima deh apa yang ada di dalam pribadi Yesus, figur Yesus, dan karakter Yesus. Orang yang begitu garang dan bahkan tidak segan-segan menjungkir balikan meja-meja dan kemudian mengusir para pedagang dan bahkan mungkin dengan memukul dengan cemeti. Nah saudara hal ini bermula ketika Yesus pergi ke Yerusalem dan ingin merayakan pascah. Dan dimana dia masuk di lingkungan baik Allah itu, dia melihat satu aktivitas para pedagang yang memanfaatkan aktivitas ritual untuk mendapatkan uang lebih cepat. Bahwa baik Allah dan segala aktivitas ibadah itu justru menjadi satu komoditi dan dimana mereka mencari keuntungan dari sana dengan cepat bahkan mendapatkan uang itu. Dan melihat semuanya itu Yesus menjadi marah dan mengusir para pedagang itu saudara. Nah mengapa sih Yesus sampai sedemikian marahnya saudara? Yang pertama kita bisa melihat bahwa ketika dia berada di dalam baik Allah itu dia melihat ada sikap yang tidak hormat di dalam ibadah baik Allah. Tempat yang seharusnya menjadi rumah doa dijadikan pasar tempat transaksi jual beli. Dan kita bisa bayangkan ketika ibadah, ketika ritualitas tanpa sikap hormat menjadikan ibadah yang hanya formalitas belaka. Doa-doa yang tadinya dibacakan seharusnya dengan penuh hormat hanya seperti membaca daftar belanjaan saja. Dan semuanya serba formalitas ketika segala sesuatu sudah dilakukan, urutan-urutan yang harus dilakukan sebagai satu kewajiban. Dan ketika semuanya itu selesai mereka rasa-rasanya ya sudah selesai. Jadi tidak lagi peduli dengan kekusyukan, tidak lagi peduli dengan hiruk-pikuk yang ada di sekitarnya. Yang penting ya sudah lakukan itu. Nah sehingga di sini Yesus melihat bahwa ibadah itu bukan merupakan satu ibadah yang penuh dengan kesungguhan. Dengan penuh satu sikap yang bersungguh-sungguh, sikap yang penuh hormat kepada Tuhan. Dan yang kedua, ini berkenaan juga dengan persembahan korban bakaran yang ditujukan pada Allah di dalam baik Allah itu. Banyak orang yang membawa persembahan berupa kambing, domba, lalu burung merpati, lalu kemudian ada juga persembahan berupa uang. Tetapi kemudian yang diterima di dalam baik Allah itu hanya uang yang khusus untuk baik Allah. Uang Romawi tidak bisa masuk karena dianggap bahwa itu ada gambar kaisar. Jadi tidak bisa masuk ke dalam kesucian. Nah terpaksa uang Romawi itu harus ditukarkan saudara. Dan kita bisa melihat di sini ternyata segalanya persembahan korban bakaran, uang ataupun binatang-binatang itu. Yang semuanya itu ditujukan kepada Allah sebagai satu syarat perlengkapan ibadah sekarang telah dipermainkan. Dipermainkan oleh siapa? Ya tentu oleh para imam-imam di dalam rumah ibadah, para pemimpin-pemimpin yang ada. Barang-barang yang seharusnya dilakukan untuk persembahan korban itu dipermainkan. Bahkan barang-barang tersebut menjadi penentu dan pengganti ibadah yang benar. Sedara jadi ibadah itu ditentukan dari apa yang dibawa dan ditentukan oleh mereka yang ada di sekitar halaman baik Allah. Kalau kemudian dibawa kambing domba lalu diperiksa dulu ada biaya pemeriksaannya. Harus mereka bayar. Kalau cacat kemudian mereka katakan tidak bisa ini kamu harus lalu ya supaya mereka bisa beribadah beli aja di yang sudah disiapkan oleh para pedagang itu. Kalau kemudian mau menukar uang yang ada yang terjadi adalah apa? Ya kurusnya tentu akan turun. Sehingga orang-orang miskin yang hanya bisa membeli burung untuk dipersembahkan harganya bisa menjadi 20 kali lipat. Nah disinilah pada akhirnya di lingkungan altar di dalam satu keadaan yang dimana kesucian itu sebetulnya dijunjung. Namun yang terjadi adalah permainan dan yang terjadi di sana adalah pemerasan, ketidakadilan dan semuanya itu celakanya atas nama Tuhan dan atas nama agama. Dan itulah yang tidak disukai oleh Yesus sehingga Yesus marah. Dan yang ketiga kenapa Yesus marah? Karena dengan adanya pasar di halaman baik Allah maka dengan demikian menutup kemungkinan bagi orang kafir yang ingin datang mencari Allah. Jadi saudara baik Allah itu terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang ada. Dan pelataran atau halaman itu orang kafir tidak boleh masuk sampai ke bagian dalam. Karena mereka dianggap kafir jadi ya cukup di halaman. Nah disitu mereka bisa sebetulnya datang untuk berjumpa dengan Allah, menemui Allah begitu ya. Tetapi ketika halaman itu sudah dipakai untuk jual beli, pasar yang mendadak ada demi keuntungan pribadi atau pemimpin-pemimpin baik Allah itu. Maka yang terjadi adalah apa? Tempat itu sudah tidak lagi kusuk, tempat itu sudah tidak lagi hening, tempat itu sudah tidak lagi dapat membuat orang berkonsentrasi untuk berjumpa dengan Allah. Nah dengan demikian ini sudah menjadi satu halangan bagi orang-orang kafir yang datang untuk berdoa. Nah saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa kemarahan Yesus yang membersihkan baik Allah oleh para murid-murid itu. Dilihat sebagai apa? Sebagai tindakan yang hanya dilakukan oleh sang Mesias. Jadi ketika Allah Yesus bertindak dan dia membersihkan, dia marah terhadap segala sesuatu yang terjadi di baik Allah. Maka bagi orang-orang Israel langsung nyambung begitu ya. Wah ini hanya dapat dilakukan oleh sang Mesias. Makanya kemudian para murid-murid itu ingat akan apa yang ada di dalam kitab Masmur itu. Masmur 69 ayatnya yang ke-9. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah dengan demikian para murid lebih yakin dan percaya bahwa Yesus sebenarnya sang Mesias. Dia yang diurapi. Nah saudara disinilah sebenarnya inti dari Injil Yohanes yang ingin menunjukkan siapa sebetulnya Yesus. Dan kalau saudara baca dari permulaan Injil Yohanes disana pasal 1. Dan dengan segala karya-karya perbuatan Yesus, perkawinan di Kana itu. Sebetulnya Yohanes ingin menuntun para pembaca untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah satu pribadi. Dia adalah sang Mesias. Supaya orang bisa melihat dan kemudian percaya kepadanya. Nah pengakuan para murid ini melihat sikap tindakan perbuatan Yesus. Mereka betul yakin bahwa Yesus sang Mesias. Yesus adalah yang diutus. Yesus adalah orang yang merupakan satu utusan daripada Allah yang menyelamatkan akan manusia ini. Nah tetapi saudara apa yang terjadi? Rupanya pengakuan para murid ini tidak diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang Yahudi itu. Reaksi mereka justru berbeda. Mereka dengan marah dan justru mempertanyakan. Yesus siapa sih? Berani-beraninya kamu mengobrak-abrik baik Allah ini. Membersihkan baik Allah ini. Kalau para murid kagum dengan perbuatan Yesus sebagai sang Mesias. Namun orang Yahudi justru dan para pejabat-pejabat baik itu justru meragukan kemesiasan Yesus. Mereka tidak percaya. Apalagi kalau mereka mengenal dia adalah anak tukang kayu. Begitu kan? Nah oleh karena itu mereka kemudian menanyakan. Apa dasarmu? Apa hakmu? Sehingga engkau mengobrak-abrik baik Allah ini. Dan mereka menuntut supaya Yesus memberikan tanda itu. Menunjukkan tanda bagi orang-orang Yahudi itu agar apa? Ya agar mereka percaya bahwa kau benar Mesias. Dan biarlah tanda yang memberikan hak kepadamu itu juga. Sekaligus meneguhkan satu pengakuan terhadap Yesus. Bahwa dia adalah betul-betul Mesias. Dan orang-orang Yahudi ini memang tidak percaya kepada kemesiasan Yesus. Nah atas ketidakpercayaan orang-orang Yerusalem Yahudi ini. Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab mereka. Dia katakan rombak baik Allah ini. Dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Tentu perkataan Yesus ini. Tidak bermaksud untuk merombak bangunan baik Allah secara fisik. Baik Allah tersebut seperti yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Yang mereka katakan kami membangun baik Allah ini butuh waktu. Empat puluh tahun, empat puluh enam tahun lamanya. Kamu mau merombak, meruntuhkan dan kemudian membangunnya di dalam tiga hari. Tidak mungkin. Nah rupa-rupanya mereka salah mengerti dengan apa yang dikatakan Yesus. Padahal Yesus sedang menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya sebagai tanda bahwa dirinya ini adalah Mesias. Saudara. Nah justru dengan kematian dan kebangkitannya itu Mesias akan memperkenalkan ibadat dan penyembahan yang benar kepada Allah. Itu berarti bahwa dengan kedatangannya ibadat korban baik Allah yang dibuat dan diatur oleh manusia yang dibarengi dengan perampasan terselupung terhadap apa yang ada di dalam umat yang datang kepada Allah itu harus ditinggalkan. Dan Yesus telah menggantikan dirinya dan menghubungkan manusia langsung kepada Allah dengan apa? Korban yang ada di dalam dirinya. Dialah yang menjadi korban. Sehingga apa? Ibadat dapat dilakukan dengan pendekatan yang langsung pada roh Allah. Nah jadi disini kita bisa melihat bahwa kehadiran Yesus sendiri adalah sebuah tanda. Nah namun inilah yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi para pemimpin-pemimpin baik Allah itu saudara. Dan disitulah Yesus mengemukakan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan dirinya yang adalah baik Allah itu. Nah saudara lalu di dalam ayatnya yang 23 hingga yang ke 25 dikatakan dan sementara ia di Yerusalem selama hari Raya Pascah. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya. Tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah saudara perhatikan ya. Kenapa ketika ketika kemudian tanda-tanda atau mujijat yang dilakukan selama beberapa hari di Yerusalem itu orang berubah dan memberi diri menjadi percaya. Tetapi Yesus justru tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu. Karena apa saudara? Yesus mengenal hakikat manusia dengan baik. Ia mengetahui bahwa disana ada banyak orang yang akan mengaguminya selama sembilan hari saja. Yaitu selama masa Raya Pascah. Ia mengetahui bahwa ada orang-orang yang hanya akan tertarik pada hal-hal sensasional yang ia lakukan. Ia mengetahui bahwa tidak ada orang yang mengerti jalan yang ditempuhnya. Ia mengetahui bahwa banyak orang akan mengikutinya selama ia menunjukkan tanda-tanda ajaib, mujijat, dan tanda-tanda heran lainnya. Yesus juga mengetahui saat itu ketika ia mulai berbicara tentang pelayanan, penyangkalan diri, tentang penyerahan diri kepada kehendak Allah, tentang salib, dan tentang memikul salib. Maka orang-orang yang seperti itu akan melihat Yesus dengan mata kosong, tanpa pengertian, dan sudah barang pasti akan meninggalkan Yesus. Dan saudara tahu, ciri kasih Yesus ialah bahwa ia tidak menghendaki adanya pengikut-pengikut kecuali kalau para pengikut itu mengerti dengan jelas dan menerima dengan pasti hal-hal yang bersangkutan dengan tindakan mengikut Yesus itu. Dengan kata lain bahwa Yesus menolak adanya murid-murid yang murahan, yang hanya melihat pada mujijat, yang hanya melihat kepada tanda-tanda, tetapi ketika berbicara tentang iman yang sebenarnya, percaya yang sebenarnya, pengorbanan yang sebenarnya, mereka mundur. Dan Yesus mengetahui hakikat manusia seperti itu. Ia mengetahui kegoyahan dan ketidaktetapan hati manusia. Ia mengetahui bahwa manusia dapat hanyut dalam suatu emosi, tetapi dapat kembali sadar. Dan kemudian apabila mengetahui segala sesuatunya, dia kemudian mengambil satu keputusan. Tetapi di dalam keputusan-keputusan itu mungkin manusia haus dengan sensasi di dalam keimanan dan kepercayaannya. Dan Yesus tidak menginginkan adanya banyak orang bersuka cita atas sesuatu yang mereka tidak ketahui. Yesus tidak inginkan itu. Yesus menginginkan hanya sekelompok kecil orang-orang yang benar-benar mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai. Karena apa mereka lakukan semuanya itu dengan hati dan sampai kepada akhir kehidupan mereka. Dan itulah yang Yesus hargai. Nah saudara, dalam masa-masa prapaskah ini juga firman Tuhan mengajak kita untuk melihat dinamika pelayanan Yesus. Karya-karya Yesus dan mau tidak mau ketika kita mencoba untuk menghayati masa-masa prapaskah ini, itu semuanya tidak lepas dari pribadi Yesus ini kan. Sehingga dengan demikian membawa kita kepada satu pemahaman bagaimana hidup kekristenan kita, bagaimana hidup spiritualitas kita. Bagaimana hidup kita juga harus berpadanan dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Nah sehingga apa yang bisa kita renungkan saudara, di dalam hidup orang percaya. Pada minggu hari ini ketika kita mencoba untuk merefleksikan sikap daripada orang-orang yang percaya dan sikap daripada orang-orang yang tidak percaya di dalam kasus penyucian baik Allah itu. Yang pertama saudara, ya kita bisa melihat ketika kita berbicara masalah iman atau percaya, maka iman itu harus berada di dalam ruang sakral. Ketika kita berbicara masalah iman, iman itu harus berada di dalam ruang sakral. Artinya apa? Iman itu harus berada di dalam satu ruang yang penuh dengan nilai-nilai kesucian. Iman itu harus berada di dalam satu ruang yang penuh dengan nilai-nilai kehormatan, kemuliaan. Dan iman itu bukanlah sesuatu yang profan, yakni hal-hal yang keduniawian, sikap praktis dan pramaktis. Dimana orang, ya pokoknya enaknya bagaimana, gampangnya bagaimana sajalah. Dan tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi nilai-nilai sorgawi itu. Yang penting tujuannya tercapai, bagaimana cara mencapainya itu tidak perlu. Nah saudara, inilah yang terjadi yang harus kita lihat. Karena urusan iman atau kepercayaan adalah urusan dengan Allah yang Maha Kudus. Yang melihat hati dan kekudusan dari umatnya. Jadi apabila kemudian hal-hal iman, agama dan kekudusan menjadi barang komoditi yang diperjual belikan. Apalagi menjadikan pembodohan kepada umat, menjadikan penderitaan bagi umat terlebih, kemudian ketidakadilan. Maka sesungguhnya manusia sedang tidak menyatakan imannya. Bahkan dia menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan, namun mempermainkan Tuhan. Saudara, sekarang kita bisa melihat ada banyak orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ayat-ayat alkitab, kitab suci begitu kan. Lalu dengan mudahnya mempermainkan semuanya itu sehingga mereka bisa berkuasa dan kemudian mereka bisa ya katakan menindas, membohongi, membodohi. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hal ini. Karena kita akan berhadapan dengan Allah dan Allah tidak suka akan hal itu. Oleh sebab itu marilah kita mengevaluasi kembali akan hidup keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita percaya, kemudian kita mengatakan juga saya beriman kepada Tuhan. Tetapi di dalam perilaku sehari-hari tidak menunjukkan itu sama saja saudara sebetulnya menyatakan diri, saudara tidak percaya. Karena semuanya itu tidak selaras. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Agama, iman atau kepercayaan yang dekat dan lekat bahkan dimiliki oleh manusia, sebetulnya harus menjadi satu perantara atau sarana keselamatan bagi orang-orang yang ingin datang dan mengenal Allah lebih lanjut. Sehingga bukankah orang-orang percaya itu sebetulnya mereka menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk melanjutkan karya-karya keselamatan Kristus. Supaya orang dapat mengenal Kristus, semua dunia dapat mengenal karya keselamatan ini dan semua diselamatkan. Tetapi apabila orang-orang beriman orang-orang yang percaya ini menjadi penghalang dan membuat orang tidak dapat menjangkau Allah ini menjadi persoalan yang besar. Hati-hati, ya mungkin kita tidak berbuat atau bersikap yang luar biasa begitu, tidak. Tetapi kadang-kadang dari hal-hal yang kecil, dari perkataan-perkataan yang kemudian menyakitkan orang dan kemudian dia tidak mau ke gereja, Saudara tidak bisa katakan bahwa itu kan urusannya dia, tidak. Tetapi ketika dia mau datang kepada Tuhan dan melihat perilaku dan tindakan orang-orang percaya semacam itu ya membuat dia akan jauh dari keselamatan. Dan itu berarti urusan saudara dengan Allah, urusan saya juga dengan Allah Tuhan akan memperhatikan itu. Nah mari kita lihat lagi, saya suka pada akhirnya di GKI Peterongan, KTB itu mulai terbangun dan semuanya dengan antusias ikut KTB. Luar biasa saudara. Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan karena memang itu semuanya sudah disiapkan dengan apa, dengan core value yang merupakan visi dan misi daripada GKI Peterongan itu. Ya, yang pertama ini kita pelajari tentang spiritualitas dan ketika kita berbicara tentang spiritualitas itu dampaknya besar sekali saudara. Ya mungkin yang sudah mulai membahas itu semakin asik saudara. Nah, inilah yang terjadi saudara. Oleh sebab itu ketika kita berbicara masalah iman percaya, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang dituntut dari orang-orang beriman adalah beriman bukan ala kadarnya. Begitu kan? Beriman bukan hanya sekedarnya baptis, kemudian pergi ke gereja, ya sudahlah yang penting rajin. Bukan cuma itu. Kita juga bagaimana di luar kehidupan ini bisa hidup dengan baik dan menunjukkan akan iman kita. Oleh sebab itu Yesus menolak orang-orang yang beriman, yang percaya ini dengan cara yang murahan begitu. Yang hanya menginginkan hal-hal yang sensasional, tanda-tanda ajaib, mujijat-mujijat, hal-hal yang supranatural begitu. Dan kalau kita mau berbicara, mengikut Yesus yang menderita, berpegang pada salib, melayani dan memberi diri untuk berkorban, lalu kita bilang gak ada waktu nanti sajalah. Nah ini saudara, makanya marilah sekarang justru di masa prapaskah ini kita diajak kembali untuk merenungkan akan iman percaya kita. Jangan-jangan kita percaya, ya kita dibilang sebagai orang yang percaya, kita beriman, tetapi bisa kita menjadi tidak percaya. Dan Yesus kan sudah mengingatkan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu sesuatu yang sangat menghentakkan kita. Mari saudara, kita lanjutkan masa-masa prapaskah ini hingga pada puncaknya dan sampai pada puncak itulah maka kita menemukan satu pencerahan. Iman kita kembali diperbaharui, disegarkan dan kehadiran saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari sungguh membawa berkat hingga damai sejahtera keselamatan shalom itu akan terwujud di dalam dunia ini seperti yang sedang Yesus upayakan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Dengan hati yang terarah pada Kristus, kita iklalkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah, saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita, kita berdoa. Bapak di dalam sorga, terima kasih jika longgok memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan kembali keberadaan kami, diri kami, sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan. Selama ini mungkin kami tidak menyadari bahwa kami telah jauh daripada Tuhan. Ketika kami merasa bahwa kami beriman dan kami percaya, sesungguhnya di dalam setiap tindakan dan sikap kami justru, kami tidak menunjukkan akan sikap percaya sebagai anak-anak Tuhan. Karena segala perbuatan yang kami lakukan, karakter yang ada dalam kehidupan kami jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah Engkau hadir dan di dalam masa-masa Prapaska ini Engkau memberikan juga satu pencerahan kepada kami semuanya dan dengan demikian kami boleh diperbaharui kembali pada saatnya nanti. Jadi, Tuhan oleh sebab itu berkatilah juga akan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam hidup keimanannya. Ada banyak tantangan-tantangan, beban-beban yang harus mereka hadapi. Mereka yang mungkin mengalami penderitaan ataupun sakit yang kemudian menggerogoti akan iman mereka. Tuhan biarlah mereka tetap berpegang dan taat pada apa yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang senantiasa berupaya untuk membangun kehidupan ini di tengah-tengah situasi yang sulit secara ekonomi oleh karena pandemi yang ada. Jangan biarkan mereka berada di dalam kesendirian ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang menyatakan akan kasih dan kuasamu, penyertaanmu sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan kembali dikuatkan untuk membangun setiap kehidupan yang ada. Kami berdoa bagi mereka yang menderita sakit oleh karena terpapar COVID-19. Tuhan tolonglah berikan kekuatan kemampuan agar biarlah dengan segala upaya dan sikap yang taat untuk melakukan protokol kesehatan semuanya ini dapat membawa satu kesembuhan pemulihan dalam setiap anak-anakmu ini. Dan kami juga berdoa bagi upaya-upaya vaksinasi yang saat ini sedang berjalan di seluruh negeri ini. Tuhan tolonglah agar biarlah kesempatan, peluang yang Tuhan berikan untuk membawa bangsa dan negara ini menuju kepada satu kehidupan yang lebih baik terutama di dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah masyarakat boleh dengan antusias memberi diri dan ikut di dalam rencana-rencana daripada pemerintahan dan bangsa kami. Tuhan kami juga ingin berdoa bagi persiapan-persiapan daripada gereja Tuhan. GKI Petirongan di dalam berencana untuk melakukan ibadah on-site. Biarlah pada waktunya nanti segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kami boleh berkumpul bersama dan kami boleh melepaskan akan segala kerinduan kami untuk datang ke rumah Tuhan. Dan tentu kami juga akan memperhatikan hal-hal yang senantiasa dilakukan demi berjalannya ibadah ini dan juga dengan aturan-aturan yang masih harus kami perhatikan dengan ketat. Dan ya Bapak kami juga ingin berdoa bagi kepanitiaan Paskah kiranya Tuhan tolong agar dengan demikian segala acara-acara yang dipersiapkan dapat membangun akan spiritualitas jemaat dan tugas daripada masing-masing di dalam apa yang mereka persiapkan boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi gugus tugas penanganan COVID dari GKI Petirongan ini ya Tuhan biarlah engkau memberikan hikmat dan dengan demikian engkau menunjukkan segala sesuatu agar keputusan-keputusan yang diambil adalah tepat demi untuk membawa keselamatan kepada umat Tuhan ketika mereka datang beribadah. Dan pada akhirnya ya Bapak kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan jauhkanlah bangsa ini dari berbagai macam pencobaan, bencana dan hal-hal yang mungkin akan mengganggu jalannya pemerintahan ini kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya agar dengan demikian ya Tuhan segalanya akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya kami boleh memulai satu kehidupan yang penuh dengan damai dan hidup yang normal untuk membangun masa depan dan cita-cita. Terima kasih ya Bapak kami pada akhirnya memenyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya kepadamu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui Yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan, layanan keuangan digital yang ada Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja Apabila saudara ingin memberikan persembahan pasca, melalui transfer ATM atau QRIS Tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Lukas 21 E3-4 berbunyi demikian Lalu, Yesus berkata Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu Sebab, mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya Tetapi, janda ini memberi dari kekurangannya Bahkan, ia memberi seluruh nafkahnya Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan sebagian dari apa yang kami punya Bapak, kiranya ini dapat menjadi persembahan kami Dan kerinduan hati kami untuk memuliakan engkau Dalam pelebaran kerajaanmu Melalui gereja kami, GKI Pertarongan Bapak, kiranya kau yang berikan hikmat kepada majelis jemaah dalam mengelola persembahan ini Sehingga dapat berguna Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa Amin Sudara kita akan bangkit berdiri Terima kasih ya Bapak Terima kasih. 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 Terima kasih.